Halo Jom, seperti biasa, balik lagi sama gue Bang Ojan Jom. Seekor pemuda tampan, tukang cabulin anak tetangga Jom. Nah, ngemeng-ngemeng para pecinta Magic Tweak, gimana nih kabarnya? Apa kalian nggak sabar nunggu versi Magic Tweak terbaru? Ya, jadi di video hari ini, Bang Ojan itu akan bagiin Magic Tweak Legacy versi terbaru Jom, yaitu versi 9.0. Banyak banget pikir rahasia yang Bang Ojan tambahin ke kode Magic B, yang pastinya Magic Tweak yang sekarang itu jauh lebih ekstrim dari versi sebelumnya Jom. Daripada kalian stres karena penasaran, seperti biasa, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subrek aja Jom. Oke? Ya, jadi di rilisnya Magic Tweak versi Legacy, itu karena berbeda banget sama versi sebelumnya Jom. Nah, di versi sebelumnya, itu banyak banget pilihan yang bisa kalian setting. Ya, contohnya adalah tipe rendering-nya Jom. Di versi sebelumnya, itu tipe rendering-nya ada 5. Nah, di versi Legacy, ada beberapa file yang dihapus dan berubah nama filenya. Termasuk rilisnya, file Legacy khusus buat HP Android yang sudah di-root. Jadi, Bang, file ini buat HP root atau HP Android yang belum di-root? Ya, konsepnya Magic Tweak itu bisa kalian install di HP Android yang di-root. Bahkan HP Android yang non-root Jom. Termasuk HP yang baru keluar dari gue Jom. Maksudnya, buka dari dus. Mau kalian pasang di HP emak atau bapak pun, itu bisa Jom. Bisa kalian coba. Nah, karena Magic Tweak versi Legacy ini termasuk file extreme non-root. Jadi, bakalan Bang Oja jelasin sampai ke bengeknya Jom. Kalau misalkan nggak tonton sampai habis di tengkwa yang kaya mah. Tolong. Sebenarnya, fitur yang ada di file Magic Tweak terbaru ini banyak banget Jom. Kalau misalkan Bang Oja jelasin semuanya, si muriang Jom. Jadi, bakalan Bang Oja jelasin beberapa fitur utamanya aja. Nah, file Magic Tweak versi Legacy itu nggak begitu Bang Oja sarankan buat daily. Soalnya bakalan muras banget penggunaan baterai Jom. Apalagi yang baterainya ngedrop. Tapi kalau misalkan soal aman apa enggaknya, dijamin semua kode di dalam file Magic Tweak pastinya aman. Selama kalian memasang filenya itu sesuai instruksi binci. Nah, fitur utama yang ada di file Magic Tweak tentunya adalah Tuner. Nah, file Tuner ini berfungsi untuk memodifikasi grafik di game yang kalian mainin. Mulai dari FPS, terus rendering, resolusi, mengurangi beban CPU dan GPU sebesar 30% dan game mode. Terus, fitur yang keduanya adalah Main Tweak. Nah, isi dari Main Tweak ini banyak banget Jom. Mulai dari layar response shift, terus thermal service, GPU turbo, FPS synchronize, RAM optimizer, close case background, dan masih banyak lagi. Nah, fiturnya ketiganya adalah interact speed. Dan opsionalnya adalah modu Magic Legacy khusus buat hape Android yang sudah di root. Nah, file ini kalian pasang lewat Magic Manager. Kalau misalkan hape kalian belum di root, ya kalian nggak bisa memasang file legacy Jom. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangannya Jom. Di sini bawa aja sambil jelasin ya, jadi biar videonya nggak terlalu panjang. Nah, kalian download file Magic Tweak yang legacy versi 9.0. Nah, kalau misalkan sebelumnya kalian sudah pernah membeli yang VIP, silahkan kalian download versi terbaru. Sudah tersedia Jom. Nah, kalian download seperti biasa sampai selesai. Nah, kalau misalkan sudah di download, sekarang kalian buka file manager, kemudian kalian ekstrak file Magic Tweak yang sudah kalian download tadi. Kalian ekstrak aja seperti biasa, kalau misalkan berantakan kalian kumpulin. Nah, kalian pindahkan ke memory internal di luar folder, kemudian rename namanya menjadi Magic. Kalau misalkan sebelumnya kalian sudah pernah download versi yang elektro, kalian hapus dulu. Hapus dulu yang versi lama, kemudian kalian rename versi terbaru. Soalnya nggak boleh ada dua folder dalam satu nama. Nah, kalian rename menjadi Magic dan namanya ini. Nah, kalau misalkan kalian pengguna yang VIP, kalian cukup tambahkan huruf V di depannya Jom. Nah, jadi nama foldernya bisa kalian lihat di video. Magic dan Magic V. Nah, isi file Magic Tweak yang versi sekarang itu jelas berbeda sama versi yang sebelumnya Jom. Di sini ada folder internet, terus ada folder tuner, ada folder tweak, ada folder uninstaller, ada file checking, dan yang terakhir ada modul magisk legacy Jom. Nah, di folder internet, di situ ada dua versi speednet atau tweak buat internet, versi 1 dan versi 2. Nah, kedua file ini kecepatannya berbeda. Kalian bisa coba satu per satu Jom. Nah, sekarang untuk di folder tunernya, di sini ada dua, daily dan gaming. Kalau misalkan daily, ya pastinya buat penggunaan sosial media ataupun buat sehari-hari. Nah, sedangkan untuk folder gaming, hanya dikhususkan untuk bermain game aja Jom. Nah, di dalam folder daily, di situ cuma ada satu file aja yang bisa kalian jalankan, yaitu optimizer. Nggak ada pilihan yang lain. Nah, di dalam folder gaming, di situ masih ada dua folder, yaitu limited dan universal. Kalau misalkan universal, itu mendukung 100 lebih game. Sedangkan untuk limited, itu hanya mendukung 30 game aja. Kalau misalkan game yang kalian mainin nggak ada di limited, berarti ada di universal. Nah, di sini untuk tipe renderingnya, menggunakan 3 ya, udah bukan 5 lagi. Dan di setiap folder rendering, itu cuma mendukung 3 jenis grafik. Mulai dari grafik low, terus grafik medium, dan grafik high atau tinggi. Nah, di dalam folder limited, di situ ada perbedaan dikit, yaitu folder ultra dan ultra plus. Kalau misalkan ultra, naik performanya lumayan, cuma nggak cepat panas. Nah, sedangkan yang ultra plus itu naiknya agak tinggi, tapi cepat panas. Jadi, itu perbedaannya. Nah, untuk data gamenya, bisa kalian cek di bagian bawah. Kalian bisa buka aja seperti biasa. Kemudian, kalian gulir ke bawah. Nah, di situ ada nggak nama data game yang kalian mainin? Kalau misalkan nggak ada, berarti kalian pakai yang universal. Terus, perbedaan yang lainnya. Di saat kalian memilih salah satu folder, entah ultra ataupun ultra plus. Kalian bakalan dikasih pilihan lagi, yaitu fps. Mulai dari 60, 90, dan 120. Kalau misalkan untuk tipe rendering, di sini masih sama aja, yaitu tiga tipe rendering. Dan untuk grafiknya juga dikasih tiga, yaitu low, medium, dan high. Bang, pengen nanya, tadi katanya nggak rekomendasi buat sehari-hari. Kok ada file buat daily use? Oke, maksud bahwa yang nggak boleh buat daily adalah tweaknya. Di sini ada tweak utama yang bernama faster. Nah, jadi tweak ini nggak boleh atau nggak rekomendasi buat daily. Soalnya, semua tweak yang dimasukin ke sini, kalau misalkan kalian pakai buat daily, nggak nyaman dipakainya, Jom. Soalnya, aplikasi yang berjalan di background itu bakalan terus tertutup. Soalnya, magic tweak yang versi legacy, itu multitasking-nya dihapus. Jadi, bener-bener fokus ke kinerja atau ke game. Jadi, di saat kalian bermain game, kalian jangan buka aplikasi lain. Entah itu WhatsApp, Telegram, ataupun TikTok buat ngebales chatnya si Doi. Soalnya, game yang kalian mainin itu bisa mental. Jadi, cuma satu aplikasi aja yang berjalan, Jom. Gimana, Jom? Udah ngerti, kan? Nah, untuk cara menghapusnya, sudah bawa saya siapin di folder uninstaller. Nah, di sini ada file yang bernama uninstaller. Jadi, file ini buat menghapus semua kode yang sudah kalian pasang atau sudah kalian install. Nah, untuk file checking itu masih sama aja, yaitu sebuah file buat ngecek tuner. Udah terpasang atau belum. Dan untuk legacy, ini adalah sebuah modu magisk yang bisa kalian pasang atau bisa kalian install menggunakan aplikasi magisk manager ataupun magisk delta, Jom. Nah, untuk cara pasangnya, itu gunakan aplikasi breven. Emang bawa saya saranin sih menggunakan aplikasi breven. Nah, kemudian kalian buka aja folder magisk tweak. Nah, bawa saya saranin kalian jalanin config-nya dulu atau tuner. Nah, di sini kalian pilih yang daily ataupun yang gaming. Misalnya kita pilih yang gaming. Kemudian, di sini kita pilih game yang kita mainin. Ada di universal atau di limited. Nah, di sini kita klik limited. Kemudian kita pilih yang ultra atau ultra plus. Nah, di sini bawa saya mau pilih yang ultra karena nggak mau terlalu panas. Kemudian kita pilih tipe fps. Kita pilih yang 60. Soalnya HP bawa saya cuma mendukung 60 Hz. Kemudian kita pilih tipe rendering. Disarankan pakai angel soalnya paling stabil. Nah, kalau misalnya sudah di folder ini, kalian copy aja jalur yang atas. Kemudian, kalian buka lagi aplikasi briefen. Ketik SH, sepasi, kemudian pastikan jalur yang tadi kalian copy. Kemudian kalian ketik tipe grafik yang pengen kalian jalanin. Low, matte, atau high. Kemudian jalankan, jom. Nah, tunggu prosesnya sampai selesai. Jangan ditutup, jangan dikunci, jangan dicelupin ke air, jangan dibanting, atau jangan dulu dikasihin ke emak. Bilangin, lagi pasang magic tweak, emak. Bentar lagi. Nah, kalau misalnya sudah selesai, buat tweak yang lainnya itu opsional ya, boleh kalian pasang atau enggak. Nah, cara jalaninnya cukup kalian arahkan aja ke lokasi filenya. Misalkan disini kita mau jalanin main tweaknya. Kita klik folder, kemudian copy lagi jalur yang atas. Kemudian kita ketik lagi seperti tadi. Ketik SH, pastikan jalurnya, kemudian kasih garis miring, dan ketik nama filenya. Disini nama filenya adalah faster.sh, kemudian jalankan. Nah, seperti biasa, minta izin ke emak atau ke bapak lagi pasang magic tweak, jangan dulu diganggu. Kalau misalkan diganggu, gagal. Nah, semua file yang ada di dalam magic tweak, itu cara jalaninnya sama seperti yang ada di video. Cuma yang berbeda adalah nama filenya. Jadi, kalian jangan sampai salah ketik nama file. Kalau misalkan sampai salah ketik, nanti tulisannya not found. Tapi ya, enggak apa-apa sih, salah ketik. Kalian bisa perbaiki atau kalian bisa lihat di dalam foldernya. Termasuk cara menjalankan uninstallernya. Nah, di saat kalian sudah menjalankan semua tweak yang ada di file magic tweak, termasuk tuner, atau mungkin kalian mau pakai main tweak, jangan di restart. Kalau misalkan di restart, sebagian tweaknya ada yang hilang, tapi ada juga yang permanen. Ya, contohnya di bagian tuner, ada yang hilang, ada yang permanen. Tapi kalau misalkan emang pengen menghapus, ya disarankan pakai uninstaller, jom. Oh iya, buat HP Android yang sudah di root, kalian pasang dulu modu magisk legacy-nya lewat magisk manager. Kemudian restart HP Android-nya dan jalankan magic tweak. Jadi, file legacy itu dipasang dari awal, jom. Oke, jadi itulah fitur magic tweak terbaru yang versi legacy. Dan menurut kalian gimana? Silahkan kalian komentar aja di bawah, jom. Tenang aja, jom. Bang Ojan masih ada update-update menarik lagi buat magic tweak yang versi mendatang. Kodenya juga sudah Bang Ojan siapin. Ya, semoga aja buat fitur-fitur yang selanjutnya, itu bisa cocok di HP kalian, jom. Eh, jangan lupa, jom. Ditekan dulu tombol subreknya, biar kagak ketinggalan magic tweak terbaru di video mendatang, jom. Oke, thank you, jom.